karena yang membuat kita sengsara kata Ali bin Abi Talib karamallahu wajah kepahitan sudah kurasakan seluruhnya dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini kecuali berharapnya hati kepada manusia makin banyak berharap makin terluka nah inilah latihannya sambil doanya sudah hafal belum doanya Allahumma ini a'udu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astagfiruka lima la a'lamu artinya saya berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan engkau terhadap sesuatu yang saya tahu dan saya mohon ampunanmu dari sesuatu yang saya tidak tahu baca terus doa itu baca terus doa itu kan tiap pagi dan petang ada di surat al-ma'surat di bacaan al-ma'surat itu siap ini hadirin pengajian kita ya memang kayak gini sederhana pengajiannya dan harus dilatih jago berenang saja tahu teori gak masuk air gak bisa berenang latih terus kalau pulang dari sini nanti ya kita pulang terus ada yang tidak berterima kasih sudah ditolong baik atau buruk itu bagi kita kita berbuat baik pulang dari sini ngebonceng seseorang turun pergi aja dia bagi kita baik atau tidak bagi latihan baik nanti ada yang tidak berterima kasih pulang ke rumah habis masak masakannya gak enak kayak gitu bu ibu harus berterima kasih ke suami karena sudah meningkatkan kualitas keikhlasan ibu jengkel sih jengkel tapi oh ini dia oh ini dia kan kalau udah dapat pelajaran matematik pasti ada ulangan ya bener bagus tidak ulangan bagus jelas hadirin siap tidak nih satu apa tadi jangan selalu ingin diketahui orang harus banyak amar rahasia diam-diam kalau mau beli sesuatu misalkan beli mangga tiga kilo yang sekilo kita bawa bang nanti ini kasihin ke yang rumah depan itu yang satu lagi yang tetangga sebelah depan gak usah dibilangin dari saya bagus ini aja potret saya kalau dia mau tahu ya sama aja bahkan kalau bisa ngasih ke orang itu sebelum orang minta top diberi itu menyenangkan memberi lebih menyenangkan tapi yang paling menyenangkan adalah memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu mungkin pernah dengar sebuah keterangan tentang sebetulnya bumi ini berguncang lalu Allah ciptakan gunung sehingga menjadi stabil ada yang lebih kuat dari gunung yaitu besi dengan besi gunung bisa rata adakah yang lebih kuat dari besi ada yaitu api dengan api besi bisa lumer adakah yang lebih kuat dari besi ada yaitu air dengan air api bisa padam adakah yang lebih kuat dari air angin dengan angin air diangkat dihempas adakah yang lebih kuat dari angin ada manusia yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu artinya orang yang paling ikhlas yang paling bahagia paling tangguh paling mulia dan paling selamat jadi pilihan kita adalah tiap hari harus bermujahadah belajar lepas hati kita dari makhluk apa bedanya dengan tawakal dua-dua ini tidak bisa ditipu setan kalau ikhlas dalam beramal hanya ingin keridoan Allah hanya ingin diterima Allah kalau tawakal dalam punya keinginan hanya ingin ditolong oleh Allah kalau ikhlas berbuat ingin hanya diterima Allah kalau tawakal di dalam punya harapan keinginan hanya bergantung ke Allah ini ikhlas tawakal ini sulit ditipu setan makanya kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang bahagia mulia selamat harus bermujahdah untuk jadi orang ikhlas Masya Allah terima kasih Terima kasih telah menonton